Ini bos, T120SS-nya angkot, platnya plat D, suratnya BPKB aja, STNK-nya hilang, hilang di jalan. Ini plat D, pajaknya op 2017, kalengnya 2019, tapi ini kalengnya saya bikin lagi, bukan kaleng asli. Mobil masih lurus bos, bodi masih angkot, pintu masih ngaling, ini masih lurus. Kalau karoserinya masih lurus. Ini karoserinya pancatunggal, termasuk karoseri terkenal. Karoseri pancatunggal, minus, tempunya udah pada ngelupas. Ini bagusnya untuk bahan pick up atau odong-odong, bagus. Masih lurus bos. Ini mesinnya bagus, gak ada kendala, gak ada ngasep, gak ada ngeletrek. Sasis bagus, mulus, cuma ada retak dikit di sebelah depan, udah biasa. Tapi, sasis selain yang retak, pokoknya bagus ya bos. Nih, lihat sasisnya. Nih, sasis mulus, cuma ada retak dikit di sebelah sini nih. Nih, retak dikit, tapi belum ada alasan, belum ada alasan. Cuma retak aja. Untuk bannya ini masih lumayan, ini bannya ukuran 13, ban 50%-an. Interiornya, interiornya biasalah angkot, dashboard, lumayan apa adanya, listrikan, normal semua. Kaca-kaca, normal ada. Nih, lantai belakangnya bagus bos. Lantai decknya. Nih, lantai bagnya bos. Lantai bawahnya deh. Bagus, gak ada kendala, gak ada kropos. Cocok untuk dibikin pick up atau odong-odong. Nah, ini lantai depannya. Masih orsinial. Nah, ini minus ada kropos sedikit di bagian sepakbor depan, supir. Yuk bos, pokoknya mesin sasis sehat. Mesin sehat, gak ada kendala. Ini suara mesinnya bos. Mesinnya cekur, gak ada kendala nih. Mesin mantap. Gak ada ngasep, gak ada suara apa-apa. Gak ada suara metal, gak ada apa. Nih, mesin mantap bos. Pokoknya mantap. Mesin siap gas, gak ada ngasep. Kita coba lihat kenapotnya. Nih bos, kenapotnya bos. Kenapot, gak ada ngasep mesin. Pokoknya sehat bos. Stock chair. Normal. Siap gas. Kalau dibikin odong-odong atau pick up, pokoknya bagus deh bos. Bahan, ini bahan. Kelisikannya normal semua mesin. Edan.